Halo, selamat malam, kembali lagi nih di channel saya, oke apa kabar semua? Ternyata susah juga ya buat konten rutin dari pagi, siang, sore hingga malam, tak semudah yang saya bilang di video sebelumnya, tapi gak apa-apa, ini yang bakal menjadi motivasi untuk saya agar tetap bisa buat konten-konten-konten dan konsisten. Oke, saya akan sedikit bercerita, jadi gini, tepatnya 3 hari yang lalu, saya kan buat story, story WA tuh, bagi teman-teman yang sudah nyimpen nomor WA saya pasti tau, pasti baca ya kan? Karena gak pernah saya berbasis kok Jadi gini, saya kan buat story pengen aktif konten lagi ah Nah, gitu, ingat gak? Ya, itulah Jadi, Alhamdulillah, dari story tersebut, ada teman saya yang dulu kami pas, oh iya, t-shirt Butoy dan edisi Merah Marun, ya yang terakhir kemarin itu, Merah Marun dan kaos Tronggokutur Mataram yang biru, itu saya pesan di sana. Nah, dari situ, ternyata dia itu tertarik untuk memberikan sponsor kepada channel saya, bukan saya, untuk men-support channel saya. Jadi, pada intinya, dia memberi kontribusi berupa, ini dia, setumpuk kaos bermacam-macam tulisan. Yang pada intinya, teman saya ini ingin mengangkat kaos lokal, jadi yang semula mungkin orang bermainset, berpunya pikiran bahwa, ah, kaos lokal itu gak keren gitu kan, kaos lokal itu gak bagus. Nah, teman saya ini ada misi tersendiri, yaitu ingin mengangkat kaos lokal Batam ini, agar sebanding dengan kaos-kaos brand-brand terkenal yang lain. Jadi, gak, gak cuman brand-brand yang udah besar gitu kan, loadingan lokalan Batam pun bisa juga gitu, pada intinya seperti itu. Dan nantinya, di setiap konten yang akan saya buat, nantinya akan menggunakan kaos-kaos dari teman saya ini, karena dia adalah sponsor, sponsor untuk YouTube Yuli Istanto Yuli ini. Jadi, di hari itu, hari ketiga setelah kami komunikasi, akhirnya saya kesana, dan ini dia videonya, cuplikannya itu ya. Setelah terjadi kesepakatan, dan akhirnya deal, nah ini dia. Sponsor, apa ya, dukungan, dukungan yang dia berikan adalah, berupa, beberapa kaos. Untuk, pembuatan konten saya, dan, di video kali ini, saya akan mereview, seperti apa sih, apa saja sih, kaos-kaos yang diberikan, nah ini dia salah satunya. Jadi, kaos ini, menggunakan bahan kartun, 24S, terus dengan sablon plastisol, dengan finishing doff. Dan, yang pasti materianya halus, materianya halus, saya sudah pakai, adem, nah ini dia, salah satunya, U1, ini pun teman saya yang buat. Keren kan, jadi, kaos seperti makan, batam, nah ini dia, salah satunya, silahkan dijaga, batam, small city full of stories. Memangkan, banyak kenangan di sini, ya, nah, bagian belakang, kecil aja. Ini dia, jadi, pada delapan desain, yang diberikan untuk saya, salah satunya ini, kita lanjut berikutnya, berikutnya adalah, ini dia. Jembatan mana, tahu kan, yang udah pernah dibatam, pasti tahu jembatan mana, ya, ini dia, batam airan, barilang P, sablon plastisol, ini dia, pecah, aku nggak pecah, ngeluar dia, ini dia, gambarnya, bagian belakang, sama, sama kayak yang tadi, batam airan. Dan, kebetulan, kawasan yang diberikan ini, ukurannya L semua, jadi, pas, pas untuk saya, tahu aja, mas itu. Nah, yang berikutnya, ini dia, bagian depannya, simple, batam airan, warna birunya, mantap sekali. Dan, belakangnya, ini yang keren, nih, ini dia, nah, di sini ada gambar barilang, dan di bingkai, tulisan, batam airan, barilang. Keren, ya? Oke, lanjut, kita. Yang ini. Oke. Coba, baca, apa, gara-gara? Kawasaki Ninja? Haha, bukan, kan? Nah, 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 nah. Kowei saiki manja. Iya, kowei saiki manja. Nah, ini dia lah. Kowei saiki manja. Kalau dalam, yang diartikan dalam bahasa Indonesia, kamu sekarang manja. Itu maksudnya. Ya, mirip ke kawasaki Ninja, ya? Mantap. Belakangnya, polos. Dan, sama juga. Sama ini, disinnya. Kowei saiki manja. Sama juga. Kowei saiki manja. Terus, ada tulisan kowei saiki manja, kecil-kecil, di, sebagai background, ya? Kowei saiki manja. Dan belakangnya, polos juga. Wuh, ini nih. Ini nih, yang batang banget. Nah, kalau menurut saya, paling keren ini sih. Dan katanya ini adalah, kaos desain terbaru. Original desain. Masih itu yang buat sendiri. Dan, dia yang eksekusi sendiri. Keren, kan? Dulu, pertama kali lihat sekilas, saya kira ini, gambar masih ditempel. Ternyata, enggak? Nah, iya. Memang seperti ini. Klasik story. 1990. Pasti banyak nih, kenangan yang pernah ada di Bantau. Dan yang pasti, pernah kan foto di sini. Ayo, nagu. Nah, ini bagus nih. Cakep. Saya suka. Nih, gambar dekat-dekat. Dan lagi, kaos ke-7. Simpel, ya kan? Belakangnya keren nih. Belakangnya. Lihat ya. Belakangnya besar. Sama, tulisnya kayak tadi. Small city full of stories. Memang boleh, sablonnya. Dan di sini ada hashtagnya. BTM. BTM. Atami. Ayo silap. Bagus. Nah, udah banget nih. Dan ini dia. Hmm, desain pangkas. Ini lakonnya. Ini lakon nih. Ini coro-coro wayang ini. Apa gak cendeng? Gunungan. Ini, yang akan nanti jadi andalan. Dan karena di desain, untuk desain ini, bisa masuk untuk kaos warna apa aja. Yang suka warna putih. Desain ini bagus. Masuk. Merah pun oke. Biru oke. Coklat oke. Abol-biru oke. Semua oke. Seperti apa? Oke, langsung saja. Iya, sekarang kan? Iya, sekarang. Nih, dekat-dekat. Nah. Hmm, jeng-jeng. anak rantau batam. Yang pernah merontok batam, wajib loh. Punya ini. Punya ini. Kenapa? Pasti banyak kenangan. Nah, ini dia. Kepanjangan batam. Bisa ingat saya dulu, waktu pertama, apa namanya? Training itu dijelaskan. Batam. Bila Anda tiba, akan menyesal. Kepanjangannya itu. Bila Anda tiba, akan menyesal. Batam. Maksudnya, tapi enggak. Coba bertanya. Adakah penyesalan dalam diri teman-teman kalian setelah menginjakkan kota batam? Kenapa? Coba saya tanya, kenapa menyesal? Coba tulis di komen. Kenapa menyesal? Oke, itu untuk yang menyesal ya kan. Dan ada satu lagi. Batam. Bila Anda tabah, akan menang. Bila Anda tabah, akan menang. Ya. Selamat buat teman-teman semua yang masih tetap bertahan di sini. Kalian adalah menang. Termasuk saya. Amin. Amin dulu. Amin. Ya kan? Hmm. Keren hijaunya. Nah, silangkan. Dan belakangnya. Polos. Hmm. Menarik ya kan? Menarik sekali. Dan satu lagi. Oh iya, satu lagi kemarin. Itu saya dikasih lagi. Satu lagi. Mas. Ini dia. Satu lagi. Khusus. Sebuah topi bertuliskan Yusato. Sama. Sama dengan sebelum yang ada di kaos yang saya pakai ini. Dan ketika ini dia. Ini dia. Yang ini nanti-nanti. Saya yang jelek ini. Kalau pakai topi ini jadi jadi guna. Coba komen. Nah, itu dia. Apa? Jadi nggak jelek ya? Mungkin seperti itu. Teman-teman cuma yang menilai. Nah, jadi inilah beberapa dukungan yang diberikan. Bukan beberapa. Inilah dukungan yang diberikan oleh teman saya. Dan semoga sesuai dengan yang kita harapkan. Dan untuk teman-teman semua jika tertarik dan ingin memiliki kaos-kaos ini silahkan cat nomor WA saya nanti saya cantumkan di deskripsi harga Rp. 85.000 Oke. Nah, itulah beberapa review kaos yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua. jangan lupa subscribe nih yang belum subscribe channel ini. Nyalakan notifikasi dan komen. Dan nanti akan saya beri saya berikan satu buah topi untuk teman-teman semua yang mau subscribe, like, komen, dan share. dan share membagikan video ini di manapun. Terutama Facebook yang pasti akan ada satu buah hadiah topi yang nggak dibatang pun boleh juga nanti akan saya kirim dan biaya saya yang tangguh. Oke kan? Terus kayaknya itu aja. terima kasih yang udah menonton dan saya ucapkan sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Nantikan besok pagi saya buat video lagi. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.